Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya nak ya di pembelajaran kimia. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, ma'am. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan bahas lanjutan tentang ser elektrolisis, yaitu akan kita bahas tentang yang namanya hukum Faraday. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalnya kalian tadi sudah melihat yang saya kirim di WhatsApp kita, di grup WhatsApp kita, nah itu ada PowerPoint-nya yang berisi 12 soal. Nah, tapi soal 1 sampai 5 itu sudah saya kirimkan videonya. Sehingga yang akan kita bahas hari ini adalah soal nomor 6 sampai dengan 12 ya. Oke, ada pun indikator pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menerapkan konsep hukum Faraday 1 dalam perhitungan soal-soal ser elektrolisis. Kemudian kita juga menerapkan konsep hukum Faraday 2 dalam perhitungan ser elektrolisis. Nah, langsung saja, apa sih itu hukum Faraday? Jadi, hukum Faraday itu, hukum Faraday pertama berbunyi, masa zat yang dihasilkan pada sel elektrolisis itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Nah, atau kalau di sini kita buat formulasinya, katanya masa zat atau kita simulkan dengan G, itu sebanding dengan muatan listrik yang kita gunakan atau muatan listrik itu kita simulkan dengan Q. Nah, kemudian kalau hukum Faraday 2 bunyinya apa? Kalau hukum Faraday 2 katanya masa zat yang dihasilkan pada elektrolisis itu besarnya sebanding juga dengan masa ekivalen zat tersebut. Nah, apa sih itu masa ekivalen? Jadi, masa ekivalen itu adalah AR suatu unsur dibagi dengan biloksnya. Nah, ini untuk unsur. Jadi, bagaimana kalau kita mencari dengan masa ekivalen suatu senyawa? Kalau masa ekivalen suatu senyawa itu kita dapatkan dengan MR senyawa tersebut dibagi dengan biloks. Biloks kita dapat dari mana? Nanti kita dapat dari reaksi pada sel elektrolisis. Biasanya jumlah biloks itu dinyatakan dengan jumlah elektron yang mengalir di sekitar reaksi tersebut. Atau jumlah elektron yang tertulis ya di reaksi tersebut. Nah, jadi kita bisa menghubungkan antara hukum Faraday 1 dengan hukum Faraday 2. Nah, tadi kita dapatkan, maka kita dapatkan di sini rumus dari masa zat yang diendapkan selama proses elektrolisis itu didapat menjadi rumusnya K, K itu tetapan, dikali I, I itu adalah kuat arus yang digunakan, kemudian dikali dengan T, T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses elektrolisis itu terjadi, dikali dengan ME atau masa ekivalen. Nah, apa sih itu K atau tetapan dari hukum Faraday ini? Nah, tetapan dari hukum Faraday atau K itu nilainya adalah 1 per 96500. Nah, sehingga kalau kita formulasikan ke rumusnya dengan rumus ME tadi yang sudah saya jelaskan, maka kita dapatkanlah rumus untuk mencari gram atau masa zat yang terendapkan selama proses elektrolisis terjadi adalah I dikali dengan T dikali dengan ME dibagi dengan 96500. Nah, hanya satu rumus ini yang kita gunakan. Oke, nah di sini ada aturan ya nak, di mana harga 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron, nah atau sama dengan 96500 kolom. Nah, ini juga dapat mempermudah kita untuk menyelesaikan soal-soal nanti yang berkaitan. Nah, kemudian juga ada hubungan apabila dua jenis sel elektrolisis dengan larutan yang berbeda atau dengan senyawa yang berbeda di elektrolisis dengan jumlah I atau kuat arus dan waktu yang sama, maka akan berlaku perbandingan masa elektrolisis yang pertama dengan ME zat yang pertama itu sebanding dengan masa yang diendapkan pada elektrolisis kedua dengan masa ekivalen zat yang kedua. Nah, ini... Iya, nak? Mem. Screen-nya itu kosong, Mem. Atau saya saja, Mem. Gimana, nak? Screen-nya kosong. Yakin? Screen-nya kosong, Mem. Yang lain gimana? Screen-nya kosong, Nak? Teman-teman yang lain. Iya, Mem. Iya, Mem. Kosong. Saya lihat dari WA aja tadi, Mem. Oh, serius? Screen-nya kosong, Nak? Iya, Mem. Iya, Mem. Kenapa ya? Saya ulangin ya, share screen-nya ya. Sorry ya, kok nggak bilang dari tadi? Saya nggak tahu. Ini udah terlihat, Nak? Sudah terlihat? Sudah, Mem. Sudah? Sudah, Mem. Sorry ya. Harusnya bilang aja tadi, Nak. Sudah terlihat ya? Sudah, Mem. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kan tadi rumusnya ya, Nak, ya? Rumus hubungan antara hukum Faraday I dan II ini yang biasanya kita gunakan. Nah, nanti apabila ada dua jenis elektrolisis untuk senyawa yang berbeda, namun menggunakan arus listrik dan waktu yang sama, maka berlaku hukum ini, hukum perbandingan. Masa zat yang terendapkan di elektrolisis pertama, sebanding dengan masa zat yang terendapkan pada elektrolisis yang kedua, dibagi dengan masa ekivalen zat masing-masing. Bisa sampai sini untuk rumusnya, Nak? Bisa ya? Sudah, Mem. Oke. Saya tidak bahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, karena kalian bisa lihat videonya. Nah, ini soal yang berbeda yang saya bahas. Dari soal nomor 6 sampai dengan nomor 12. Oke, kita lihat di sini soalnya. Katanya elektrolisis 2 liter larutan kembaga 2 sulfat dengan elektroda inert, yaitu platina. Dihasilkan larutan dengan pH 2 kurang log 5. Katanya jika air Cu 63,5, maka berat endapan Cu di katoda adalah. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah mengionisasi senyawa itu. Cu SO4 ionisasinya adalah Cu 2 plus ditambah SO4 2 negatif. Oh, Cu 2 plus itu kationnya. Sedangkan SO4 2 min itu anionnya. Anionnya sisa asam oksi. Kan ini kan elektrodanya PT atau elektroda inert. Maka yang kita lihat adalah jenis A anion. Apa reaksi yang ada di katoda? Apa reaksi yang ada di anoda? Nah, karena ini kationnya adalah kation logam lain, maka reaksi di katoda adalah reduksi kation itu sendiri. Bagaimana reaksi reduksinya? Cu 2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Oke, sekarang karena elektrodanya itu adalah elektroda inert, maka untuk reaksi di anoda kita lihat jenis anionnya. Nah, kebetulan jenis anionnya adalah sisa asam oksi. Sehingga reaksi di anoda adalah oksidasi air. Reaksi oksidasi air menghasilkan sejumlah H positif. Dengan siapa? O2 dengan 4F elektron. Nah, ini kita apa akan? Kita eliminasi elektronnya. Maka di atas kita kali 2, di bawah kita kali 1. Maka reaksinya menjadi apa? 2 Cu 2 plus ditambah 2 H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 2 Cu ditambah 4 H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, apa katanya? Katanya pH adalah 2 kurang log 5. Oke, saya tanyakan. pH-nya katanya 2 kurang log 5 ya, nak. Nah, kalau kalian ketemu kata pH, pH itu identik dengan ion apa, nak? pH itu identik dengan yang namanya ion apa? Ion H plus. H plus. Iya, pinter H positif. Nah, dari pH ini kita bisa ubahnya menjadi konsentrasi H positif. Masih ingat enggak cara mengubah pH menjadi konsentrasi H positif? Caranya tinggal kalian balik aja menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini pelajaran yang dulu, kelas 2. Inilah konsentrasi H positif. Apa nak rumus konsentrasi, nak? Konsentrasi rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Nah, kita sudah punya volumenya. Bisa enggak kita cari molnya, nak? Bisa kan kita cari molnya. Mol sama dengan konsentrasi H positif dikali dengan volume. Konsentrasinya 5 kali 10 pangkat minus 2 dikali, volumenya berapa? Duh, 2. Berapa nih hasilnya molnya, nak? 10 pangkat minus 1 mol. Nah, oh ya Allah kok gini ya komputernya ya. Nah, kita sudah dapat molnya. Molnya 10 pangkat minus 1. Yang ditanya berat siapa, nak? Berat dari si C? C, U. C, U. Berapa mol dari si C, U di sini, nak? Dengan perbandingan koefisien berapa? 0,05, ya? Iya, tinggal kita bagi 2. Maka menjadi 0,05 mol. Oke, kita bisa tahu gramnya. Kok begini sih? Oke, kita bisa tahu gramnya. Gram itu sama dengan mol dikali dengan AR. Molnya 0,05. AR-nya 63,5. Berapa gram itu, nak? Berapa gram? 0,05 dikali 63,5. Berapa gram? 3,175, ya? Iya, ma'am. Itu yang digitnya. 3,175 gram. Ada ya? Oke, bisa kita lanjut ya, nak? Nah, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Lihat. Katanya ada elektrolisis AgNO3. Apa ionisasinya nih, nak? Ag positif ditambah NO3 negatif. Nah, maka di sini kation, ini anionnya. Maka reaksi di katoda. Karena Ag juga logam lain. Maka langsung saja Ag itu direduksi. Ag plus ditambah elektron menghasilkan Ag. Nah, NO3 itu sisa asam oksi juga. Maka tadi apa reaksinya, nak? 2H2O menghasilkan apa tadi? 4Hpo sih ditambah O2 ditambah 4 elektron. Oke, kita lihat di sini, nak. Nah, kita lihat di sini. Katanya AgNO3-nya itu 10 mili 0,01 molar. Bisa nggak kita cari molnya? Tadi saya bilang rumus konsentrasi itu adalah mol per volume. Maka mol sama dengan konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya itu 0,01 M molar. Dikali 100 mili. Maka berapa mol ini, nak? 1 mili mol. Nah, kalau AgNO3-nya di sini 1 mili mol. Kenapa seperti ini, ya? Nyaman seperti ini. Nah, lihat ya. Kalau AgNO3-nya di sini 1 mili mol. Bisa nggak kita cari Ag di sini, nak? Sama, ya? Sama, ya? Karena sama, konsentrasinya, koefisiennya, maka di sini juga 1 mili mol. Oke, sekarang kita kembali lagi ke reaksinya. Setarakanlah elektronnya, nak. Maka ini kali 4, ini kali 1. Maka reaksi akhirnya menjadi apa? 4 Ag+, ditambah 2H2O, ditambah 4 elektron, menghasilkan 4 Ag, ditambah 4H+, ditambah O2, ditambah 4 elektron. Nah, kita sudah dapat, nih, nak, konsentrasi mili mol dari Ag plus-nya. Nah, di sini ya kita dapatkan. Maka kita lihat, tadi mili mol Ag plus-nya 1 mili mol. Nah, yang di sini yang dicari adalah pH. Maka pH itu identik dengan yang namanya H positif, benar, ya? Kalau mol Ag di sini adalah 1 mili mol, berapa mol H positif di sini, nak? Sama, sama-sama 1 mili mol. Karena apa? Karena koefisiennya sama-sama 4. Oke, kita cari pH-nya. Nah, mol H positif sama dengan 1 mili mol. Kita cari konsentrasinya. Maka konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi rumusnya apa tadi? Mol per volume. Atau 1 mili mol dibagi dengan 100 mililiter. Hasilnya adalah 0,01 M. Atau berapa, nih? 2 kali 10... 0,01, ya? 1 dikali 10 pangkat minus berapa? 2? 2. Nah, maka berapa pH-nya, nak, kalau begini? 1 kali 10 pangkat minus 2, maka pH-nya adalah 2? 2. Tahu ya dari mana, ya, nak, ya? Min log H positif. Nah, maka ini salah. Yang A salah. Oke, kita lanjutkan untuk opsi yang B. Nah, opsi yang B katanya setelah elektrolisis terjadi 216 miligram endapan AG di katoda. Nah, ini kan AG, ya, nak, ya? Ini AG, ya? Nah, AG-nya maka berapa mol ini juga, nak? Sama, ya, nak. 1 mili mol. Nah, AG di sini menyatakan endapan, ya? Ini solid. Nah, kalau ini kan ion-nya. Nah, oke, kita dapat mol AG sama dengan 1 mili mol. Maka berapa gram-nya? Tinggal kita kalikan dengan AR. 1 mili mol. Ini mili mol, ya. Kita kali dengan 200, eh, 100, 108. Maka berapa miligram itu? 1,08 mili, miligram. Yang B juga salah. Nah, kita cek yang C, nak. Katanya yang C, pada elektrolisis terjadi 11,2 mililiter gas H2 di anoda. Benar nggak di anoda dihasilkan gas H2, nak? Nah, di anoda dihasilkan gas apa, nak? Gas apa yang dihasilkan di anoda? Oksigen. Maka ini salah. Oke, kita cek yang D. Katanya yang D, reaksi di katoda adalah ini. Benar nggak? Salah, ya? Nah, kemudian yang E. Reaksi keseluruhannya adalah ini. Sama nggak dengan yang kita buat? Sama. Maka, opsi yang tepat kita pilih adalah E. Nah, namun tadi kan kita jelaskan, ya, nak. Kita cari dari A sampai E. Tapi kalau misalnya kalian ketemu soal begini, kalian udah tahu nih ketika buat reaksi ini. Oh, ini yang benar. Maka ini nggak usah lagi dicari. Gitu ya. Ini kan karena kita belajar, maka semuanya kita cari. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Nah, katanya di sini, dua buah sel elektrolisis masing-masing lelehan, jika digunakan muatan listrik yang sama, maka dihasilkan logam AL dan MG adalah perbandingannya 3 bagi 4. Tadi saya bilang itu pakai rumus yang mana, nak? Kalau ada dua jenis senyawa yang berbeda di elektrolisis dengan muatan listrik yang sama, atau I kali T. Kan muatan listrik itu kan, itu kan rumusnya I kali T, ya. motolistriknya sama. Oke, kita pakai rumus yang perbandingan tadi, ya. G1 per ME1 untuk si AL, sama dengan G2 per ME2 untuk si M, MG. Nah, mis, bagaimana cara menjari ionnya? Kalian tinggal ionisasi aja. AL2O3 ionisasinya apa, nak? 2, AL3 positif ditambah 3O2 negatif. Berapa ion dari AL di sini? Positif di 3. Maka inilah berupa ininya, valensinya. Kemudian ada MgSO4. Apa ionisasi, nak, MgSO4, nak? Apa ionisasinya, MgSO4? Mg golongan berapa? Golongan 2. Maka ionisasinya Mg2 plus ditambah SO4 2 min. Maka berapa valensi dari Mg, nak? Berapa valensi Mg-nya? 2. Iya, 2. Oke, kita lanjutkan di sini. Kan kita cari perbandingan masanya ya. Maka di sini G1, ME1. ME tadi rumusnya AR per biloks atau valensi. AR dari AL adalah 27. Biloksnya tadi 3. Oke, sekarang di sini G2 per ME2. AR-nya adalah 24. Valensinya tadi 2 untuk si Mg. Maka G1 per 9 sama dengan G2 per 12. Berapa nih perbandingan G1 banding G2-nya, nak? 3 banding 4. Tahu ya dari mana 3 banding 4 ya, nak? Sama-sama kita bagi di 3. Benar ya? Maka katanya perbandingan masanya 3 banding 4. Oke, pernyataannya benar. Kemudian katanya karena atau sebab perbandingan masa ekivalen AL dan Mg adalah 3 banding 4. Benar ya, nak? Perbandingan masa ekivalennya tadi 3 banding 4. Nah, benar-benar berhubungan ini ya. Maka jawabannya apa kalau benar-benar berhubungan, nak? A? Ameh. 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 Ameh, oke. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Nah, katanya di sini ada elektrolisis, AgNO3. Dengan elektroda inert, yaitu karbon atau grafit. Maka kita ionisasi Ag+, ditambah NO3 negatif. Buatlah reaksi di katoda, reaksi di anoda. Ag juga bukan kation golongan yang 1A, 2A, AL, dan Mn. Maka reaksi di katoda adalah reduksi Ag itu sendiri. Nah, kemudian dia elektrodanya inert. Maka kita lihat jenis anion. Kebetulan anionnya adalah anion sisa asam oksi. Maka di anoda adalah oksidasi air. Oksidasi air menghasilkan H positif dengan O2 ditambah 4 elektron. Oke, sekarang kita eliminasi elektronnya kali 4, kali 1. Maka di sini menghasilkan 4 Ag+, ditambah 2H2O, ditambah 4 elektron, menghasilkan 4 Ag, ditambah 4 H+, ditambah O2, ditambah 4 elektron. Nah, katanya muatan listriknya itu 0,05 Faradai. Masih ingat yang tadi formulasinya? 0,05 Faradai. 1 Faradai menyatakan 1 mol E elektron. Nah, maka kalau 0,05 Faradai yang kita gunakan itu menyatakan 0,05 mol dari E elektron. Bisa, nak? Maka kita sudah dapat mol dari elektronnya. Ini kan elektronnya ya, nak. Mol elektronnya tadi berapa? 0,05 mol. Bisa ya? Nah, pertanyaannya apa, nak? Apa yang ditanyakan? Banyaknya perak yang diendapkan di katoda. Maka perak yang dimaksud mana, nak? Ini ya, nak ya? Ini ya? Ini perak, kan? Bisa ya, nak? Kenapa nggak ada suaranya? Saya masih mulai ngajar sendirian, loh. Bisa ya? Kalau nggak bisa bilang nggak. Jangan hanya diam. Perak yang mana, nak? Yang agi, mem. Iya. Karena koefisiennya sama-sama 4, maka molnya juga sama. Sama-sama 0,05 mol. Apa tadi rumus, mol, nak? Apa tadi rumus, mol? Jika yang diketahui adalah gram. Gram per A. A. Nah, maka untuk mencari gramnya, tinggal kita kali mol dengan A.R. Molnya 0,05. A.R. A.R. A.G. 108. Berapa, Nina? 5,4, m. Oke, 5,4 gram. Bisa ya? Kita lanjut ya untuk soal yang berikutnya. Oke, masih ada ya? Waktu kita belum 30 menit ya, nak? Nah, kita lihat. Katanya ada larutan yang mengandung KNO3. Jadi, dia campuran yang dielektrolisis dengan Na2SO4. Nah, kalau kita lihat di sini, nak. Kalian lihat ya. Ini kation dan ionnya sejenis ya, nak. Bisa nggak kalian lihat? Nih, kationnya itu adalah kation golongan berapa? 1A ya, nak ya? Ini juga golongan 1A, kan, nak? Iya, Mem. Iya, Mem. Terus, anionnya. Anionnya ini sisa asam oksi, kan? Di sini juga anionnya sisa asam oksi. Oksi. Iya, maka kita bisa langsung buat reaksi di katoda dan reaksi di anodanya. Nah, kalau dia kationnya golongan 1A, reaksi di katoda reaksi apa, nak? Reduksi A air. Apa reaksinya? Nah, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH negatif. Nah, kalau nanti ini reaksi di anoda adalah sisa asam oksi, maka reaksinya juga oksidasi air. Menghasilkan 4H+, ditambah O2, ditambah 4 elektron. Oke, sebentar ya, komputernya ini. Nah, kita lihat di situ. Katanya, masa produk gas yang dihasilkan di anoda. Nah, gas yang dihasilkan di anoda, siapa, nak? Gas yang dihasilkan di anoda? O2. O2. Maka kita cari masa O2. Gas, gas, atau gram dari O2, apa tadi rumusnya, nak? I dikali dengan T, dibagi dengan 96500 dikali ME. ME tadi saya bilang apa? Ini kan O2, O2 itu kan ada dua ya. MR dibagi dengan valensi atau bilos. I-nya 2 Ampere. Waktunya 1930 detik. Nah, ini satuannya harus dalam detik ya, nak, atau sekon. Dibagi dengan 96500 dikali 32. Nah, berapa biloksnya? Tadi biloksnya saya menyatakan apa, nak? Jumlah elektron. Jumlah elektronnya 4, maka biloksnya juga 4. Berapa, Nina, hasilnya? Ini mati, mati. Berapa hasilnya? 32 bagi 4 bisa? Bisa, Mem. Berapa? Bisa, Mem. 8, Mem. 8, ya? Oke, maka 2 dikali 193 kali 8 dibagi 9650. Hasilnya adalah 0,32 gram. Nah, yang nomor 1 benar. Saya bilang kalau nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Benar. Kita cek nomor 2. Kalium mengalami reaksi reduksi di katoda. Benar enggak, nak? Di katoda itu reaksi reduksi kalium. Dari reaksi kita, nak. Benar atau salah? Salah. Karena di katoda adalah reduksi air. Kalau 2 salah, 4 enggak usah dicek lagi. Pasti salah. Nah, jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya apa, nak? B. Iya, bola. Kita lanjut. Untuk reaksi nomor 11. Nah, katanya 2 liter CDSO4 dielektrolisis dengan elektroda PT. Yuk, kita buat ya. CDSO4. Apa ionisasinya, nak? SO4 itu 2 min. Berarti CD-nya berapa? 2 plus. Iya kan? SO4-nya 2 min. Nah, karena CD juga dia logam lain. Maka reaksi di katoda adalah reduksi CD itu sendiri. Jadi, reaksi reduksi CD adalah seperti ini. Nah, lama-lama kalian akan ingat kok. Banyak aja latihan. Reaksi di anoda. Kalau elektrodanya inert, maka kita lihat jenis anion. Anionnya sisa asam oksi. Maka di anoda apa kita buat? Oksidasi apa, nak? H2O. Iya, pintar. H2O. Reaksinya 2H2O. menghasilkan 4H positif, ditambah O2, ditambah 4 elektron. Nah, katanya dihasilkan 1,12 gram endapan. Nah, endapan di akhir katanya. Oke, kita eliminasi dulu deh. Endapan ini ya, nak ya? Ini solid. Nah, kalau ini gas. Ingat aja, nak. Kalau yang namanya endapan, itu adalah logam tanpa ion. Kalau gas, biasanya dia indeksnya 2. Berupa H2, O2, F2. Itu biasanya gas. Maka kita eliminasi nih. Kali 2, kali 1. Maka apa jadinya? Bentar ya. Maka apa jadinya reaksinya, nak? 2 CD2+, ditambah 2H2O, ditambah 2 elektron, menghasilkan 2 CD, ditambah 4H+, ditambah O2, ditambah 4 elektron. Nah, katanya endapan di sini, gramnya adalah 1,12 gram. Bisa nggak kita cari molnya, nak? Maka mol CD adalah gramnya, 1,12, dibagi AR-nya. AR-nya 1,12. Maka berapa mol ini, nak? 0,01 mol. Nah, katanya pH-nya 3 kurang log 2. Tadi saya bilang, pH itu dinyatakan oleh apa, nak? H positif. Gitu ya. Kalau mol CD 0,01, maka mol H positif di sini berapa, nak? Dari koefisiennya. Berapa mol H positif di sini? Masih ada orangnya di sini, nak. Dari perbandingan koefisien, berapa? 0,02 mol, memang. Iya, tinggal kita kali 2 ya dari perbandingan koefisien, 0,02 mol. Oke, karena pH itu harus dinyatakan dengan konsentrasi H positif, maka kita cari konsentrasi H positifnya. Rumus konsentrasi adalah mol dibagi dengan volume. Molnya 0,02 mol. Volumenya berapa? 2. Maka konsentrasinya adalah 0,01 mol. Atau 0,10 pangkat minus 2 mol. Maka berapa pH-nya, nak? pH-nya adalah 2. 2. Berarti pernyataannya benar atau salah? Salah ya? Nah, katanya sebab pada elektrolisis larutan CDSO4 akan dihasilkan endapan CD di katoda, nah CD di katoda, dan gas hidrogen di anoda. Benar enggak, nak? Alasannya. Endapan CD di katoda, dan gas hidrogen di anoda. Benar atau salah? Hidrogennya salah, Pak? Iya, hidrogennya salah. Seharusnya gas yang dihasilkan adalah oxygen. Salah-salah jawabannya apa, nak? E, E. Iya, E. Pinter. Nah, yang terakhir ya, kita lanjutkan aja ya. Yang terakhir, karena kan ini tinggal last terakhir, jadi enggak ada yang mau masuk lagi. Kita lanjutkan aja. Boleh ya, kita lanjutkan? Boleh, Mem. Oke, boleh. Nah, apa yang di elektrolisis, nak, pada soal nomor 12? Lelehan, Na, F. F. Ya, apa ionisasinya, nak, Na, F? Na itu positif 1. Na-nya plus 1. Berarti F-nya berapa? F-nya. F-nya. F-min. Negatif. Oke. Karena ini lelehan, walaupun kation yang kita gunakan adalah kation golongan 1A, tapi karena dia lelehan itu kan tidak mengandung air, saya katakan ya. Karena tidak mengandung air, sehingga di kathoda itu reaksinya yaitu reduksi kation itu sendiri. Apa reaksi reduksi Na plus? Na plus ditambah E. Satu elektron menghasilkan logam Na atau endapan Na. Lanjut reaksi di anoda. Reaksi di anoda, kita lihat jenis anionnya. Anionnya sisa asam ide. Ada, maka anion ini sendirilah yang kita oksidasi. Apa reaksinya? Pasti dia dari dia juga, nak. F-negatif menghasilkan. Saya bilang, golongan halida ini termasuk unsur diatomik, ya. Maka di sini harus 2, dia. Kalau jumlah F-nya 2, maka ini harus kali 2 juga, kan, nak? Maka elektron di mana kita letakkan, nak? Di kiri atau di kanan? Di kanan, memang. Berapa? Biar setara. Iya, berapa? 2 E? Elektron. 2 E. Oke, sampai di sini. Kita cek opsinya. Katanya hidrogen dihasilkan di kathoda. Benar atau salah? Salah, ya, nak? Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Nggak usah dicek lagi. Cek nomor 2. Katanya yang nomor 2, gas F2 dihasilkan di anoda. Benar enggak? Benar, menar. Kalau gas biasanya itu indeksnya 2. Ini gas F2. Benar. Cek nomor 4. Masa gas F2. Kalau 2 benar, 4 pasti benar sebenarnya, nak. Tapi kita cek aja. Masa gas F2 yang dihasilkan sebanyak 28,5. Kita cek. Maka kita pakai rumus untuk mencari masa F2. Apa tadi rumusnya, nak? I dikali dengan T dikali dengan ME dibagi dengan 96,500. I-nya ada 13,4. T-nya 3 jam. Kita ubah ke sekon. Maka kita kali 60. Kita kali lagi dengan 60. Bisa ya? Dibagi dengan 96,500. ME tadi rumusnya apa, nak? ME tadi rumusnya apa? MR dibagi biloks. F2. MR-nya 19 kali 2. 30 de? 8. Berapa biloksnya, nak, ini? Berapa biloksnya? Duh. 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 Berapa nih? Duh. Yuk, kita lihat ya. Ini mati ya. Nolnya mati. Yuk. Nolnya mati. Ini mati. Ini 22 mati. 38 bagi 2. Berapa? 9? Belas. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya, nak? 13,4 kali 3 kali 6 kali 6 kali 6 kali 19 dibagi 9,65. Hasilnya sama ya. Benar ya. Di 28,5 gram. Nah, 24 yang benar. Jawaban kita apa, nak? C, M. C. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum Faradai. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, jangan lupa saya squeeze-nya di psikologi ya, nak ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Saya rasa keaktifan kalian satu minggu ini tuh sangat menurun dari yang biasanya ya. Nah, biasanya kalian semua aktif. Nah, kali ini di live teaching, minggu-minggu ini hanya paling banyak 2-3 orang yang aktif. Ya, saya juga nggak tahu problemnya apa. Tapi tetap semangat kalian, jangan putus semangatnya. Berdoa aja, semoga kalian cepat berada di sekolah, bisa belajar tatap muka. Oke? Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.